di Taiwan udah sembilan bulan itu masih hubungan komunikasi lancar komunikasi iya habis potongan dia hilang setiap setiap kalau datang itu dia bukan bukan dianya ceweknya mungkin ceweknya itu ngasih foto di hotel itu Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali jumpa dengan channel aku Ani Firko ya teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini saya harapkan teman-teman kami semuanya tetap jahat walafiat tetap dalam lindungan Allah SWT dan semuanya dilancarkan rezekinya dan juga kita semua berharap setelah kita semua diberikan kesuksesan dan di libid-bid kali ini aku sedang duduk santai bersama teman-temanku dan eh apa ya seperti yang kita lihat dan seperti yang kita dengar banyak sekali cerita dari sebagian Mbak-Mbak TKW yang mempunyai problema rumah tangga seperti suami yang ada di Taiwan ataupun yang bekerja di luar negeri dimanapun berada dan kebanyakan dari mereka itu dari suami banyak sekali yang selingkuh nah dari situ kita banyak sekali mendengar cuma dari cerita di Facebook kadang-kadang juga dari berita-berita yang cuma lewat di beranda Facebook nah kali ini saya bertemu dengan salah satu teman kita Mbak TKW Hongkong dan dia punya cerita kisah nyata dari rumah tangganya yang nyata-nyata suaminya di Taiwan itu selingkuh dan sekarang kita langsung saja kita mendengarkan bagaimana kisah nyata dari kehidupan keluarganya sekarang kita coba mendengarkan langsung dari kisah hidupnya Nah dari sini kita nanti bisa mengambil hikmah dari semuanya Halo Mbak apa kabar ini dari Mbak Kiti ini dari mana saya dari Ponorogo Jawa Timur dan ini Mbak Kiti juga punya channel YouTube ya guys channelnya Coretan Hidupku buat teman-teman silahkan mampir ke channelnya Terima kasih dan ini kedua teman kita dari BMI Hongkong yang satu aja perkenalkan diri saya api dari mana salah tiga Jawa Tengah amin dan yang satu kurang keras semua dari mana gel dari kendal kemarin kan sudah cerita ya laki-laki atau suami mantan suaminya Mbak Isti sekarang enggak menikah Mbak ya belum menikah ya saya belum menikah bahagia sama anak saja ya Alhamdulillah ya ini suami cerita kenapa kok Mbak Isti bisa jadi ke Hongkong sehingga karena untuk menghidupi anaknya ya dua anak laki-lakinya sekarang udah gede udah sekolah sehat sehat semuanya terus pisang Mbak Isti juga super mau pernah pokoknya ini suaminya kenapa Mbak boleh diceritakan ya disini ya sama saya ke gondol cewek cantik waktu di Taiwan ya tak berangkatin ke Taiwan bulan 9 bulan Oke masih ada komunikasi ini dan ini ngomong-ngomong ya Mbak itu sebenarnya suami Mbak itu sebelum sebelum ke Taiwan waktu masih di Indonesia sudah pernah ada kejadian selingkuh atau belum apa keselingkuh itu setelah nyampe di Taiwan kalau banyak atau kamu dia selalu bilang itu teman-teman teman-teman peketanya enggak tahu kan kalau ada yang sembunyiin semua kejadian di rumah itu enggak kelihatan semua bisa kelihatan tuh waktu aku di Hongkong ya sama siapa sama siapa banyak yang bilang ya buktinya ada foto foto selalu dikasih ke aku No ini Pak kamu nggak lihat biar selama aku belum lihat sendiri aku belum percaya aku bilang gitu itu udah dirumah Mbak ya udah dirumah dia udah sering seringkuh ya ya cakep mbak itu mamatnya mamatnya karena kebenarnya yang malah itu tetep itu kata-kata biasa-biasa saja ya tapi itu ada cewek cantik yang mau kok ya pakah sih hahaha ya santi sampean tuh cinta ya cinta banget ya dulu ya iya orang orang mau bilang apa aja kamu kekoh Mbak ya makanya aku sendiri ya nggak ya hebat kalian hebat hebat bukan kalian anda hebat oh iya Mbak ini kan cerita dulu itu kan apa itu waktu di Indonesia itu kan kenalan kenalan waktu sekolah atau gimana itu kenalan tuh dari temen-temen aku katanya punya pacar temennya dia terus aku diajak dikenalin sama dia terus menikah ya pacaran tuh nggak lama sih cuma dua bulan dua bulan terus nikah harus nikah kita eh hamil kan ya bilang belum siap belum siap ya itu cari dukun pijet suruh ngegurin suruh ngegurin tapi karena aku pingin udah kakak-kakak semua udah nikah semua aku juga kan pingin nikah pengen punya anak gitu kan punya punya anak sendiri dia pada mau menggunakan ya gimana caranya yang aku berdoa terus jangan sampai hilang gitu kan ibaratnya sampean nggak ikhlas ya nggak ikhlas jujur nggak ikhlas jadinya itu aku tertahankan sampai jalan lima bulan lima bulan tuh itu tukang pijetnya bilang udah kamu ikhlasin saja aku nggak ikhlas lillahi ta'ala aku bilang gitu terus kan mungkin perjanjiannya sampe empat bulan mungkin sampe itu tukang pijetnya marah-marah apa hasil anaknya lahir mbak ya anaknya lahir waktu itu aku kan di satu semalam disitu kamar terus ya itu kayak ada percaya nggak percaya mistis nggak mistis ya dilihatin sesosok bulan yang berbadan manusia gitu sebelah sana tuh pocong katanya nanti kalau ada yang ambil bilang aja makanya aku sudah bisa mungkin aku baca ayat kursi sholawat terus menyebut nama Allah gitu kan lah sabis itu kok itu tukang pijetnya masuk marah-marah kamu sebenarnya gimana maunya nggak mau aku mau aku mau anak itu anak nanti kalau lahir matanya buta mungkin dia marah karena sepatan aku nggak tahu kan makanya aku nggak apa-apa itu anak aku nanti anakmu nggak bisa lihat buta kemarin tak pijet itu kena mata nggak apa-apa bentuknya kayak apa dia anakku tetep nggak apa-apa yaudah terus aku dia diajak lagi dia marah-marah gitu oh mbak dikasih dikasih anak nanti mungkin dia bilang nanti ambil ada uang di bawah ya 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 waktu udah lahir aja pernah kok dia dia sama temennya keluar kan masih umur berapa sih umur 4 bulanan kan aku pindah ke rumah mertua ke rumah mertua dia keluar sama temennya dia bilang pulang-pulang tak tanya dari mana dari sana itu ke pelantungan kok mintanya apa cempe gitu kan cempe kan kalau bahasa tumbal kan minta anak aku bilang Astaghfirullahaladzim kalau kamu mau mau kayak gitu jangan ikutkan aku kamu sendiri korbanin diri sendiri jangan kamu membahagian anak buat korban buat anak itu nggak mendingan aku ibaratnya nggak punya uang sekalian aja nggak apa-apa penting anak sehat ibarat aku terima kasih Allah dari situ anda tahu ya makanya aku ya Allah pasti kok tegur maksudnya ini kok kayak gitu yaudah tuh yaudah mau kan mungkin sekarang aku harus jaga anak tetap anak anak minta mungkin yang bisa melindungi cuma aku kan makanya ya Allah aku pertama lahir juga itu mertua aku bilang keturunanku nggak ada yang kayak ini sampai ibu aku bilang Mak tolong jangan sampai anak anakku pasti nggak boleh dengar masalah masalah kan baru lahir dengar itu kan stress pendarahan nanti takutnya orangtuaku kan takutnya itu udah kalau kalian nggak mau aku yang ngasuh sampai ibuku bilang gitu anak diambil ibu aku seminggu nggak boleh nggak lihat hmm lihat itu posisi anakku tapi aku kan udah tahu aku bilang bu aku udah tahu aku tak lihat aku udah di aku udah di apa di ajak kesana ke dukun satunya lagi dia bilang no kenapa nggak dilepas anak mula udah ibaratnya matanya udah nanti kayak kata lolor gitu eh nggak kata kata kayak bekicot itu kan melulur gitu kan akan aku ya Allah nggak apa-apa kok ayo pak mula pak ya udah apapun itu anak aku itu citaan Buzda Allah tak terima memang itu aku pingin anak apapun itu ya udah nggak mau itu udah mau ditanggung sendiri tanggung itu anak-anak aku aku bilang gitu kan pas lahirnya begitu mertua nggak mau menerima dia teriak-teriak itu bukan keturunanku keturunanku nggak ada yang kayak gitu terus suami mbak bisa terima nggak dia diam dia udah dia diam-diam kayak kecewa kayak apa nggak tahu ibu sama bapak aku bilang nggak usah pikirin mereka ibu sayang anakmu sayang kamu mereka nggak mau pulang ke ibu oke iya iya maksudnya walaupun aku udah lupa sama orang tua nggak dengerin aku muat banget terus sampai ya Allah kalau tolong lah bu jangan bilang gitu jangan teriak seperti itu kasihan anak dan bayi anakku sama bayi cucuku gitu kalau nggak mau kasih kembali ke aku anak aku bilang aku malu sama tetangga-tetangga tereak-tereak tapi kan aku kan di belakang gitu ibu ibu minta ayo pak keluar di luar aja sampai ya Allah kesti nangis setiap lihat aku mesti nangis ibu nya ini tuh suami kok kayak gitu terus akhirnya sampai kejadian kejadian itu sampai kejadian masih yang kedua kali kan aku pas anak umur satu tahun aku berangkat ke Taiwan kan pernah tak presain ke Willian Booth ini anak yang pertama yang pertama itu tak presain ke Willian Booth bisa dioperasi bisa dioperasi kan katanya yaudah sekitar empat atau lima puluh juta makanya aku kerja pertama ke Taiwan kerja pertama ke Taiwan niatnya buat operasi anak itu operasi anak yang gak tahu sampai rumah ya itu gak ada hasil buat nyarutang 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 gitu kan udah pulang cuti cuti keadaan lagi M lagi kita bersih kan belum bisa KB belum bisa apa kan dan juga gak mau nyunti sedangkan kita udah 3 tahun gak ketemu ya pasti berhubungan kan kita seperti biasa anu suami istri iya kan iya 3 tahun ya kewajiban istri gitu itu terus aku kan cuti cuma satu bulan satu bulan cuti mau berangkat lagi kita dites dites tuh hamil dia bilang gak mungkin secepat itu hamil sampai bidannya bingung lah kamu waktu itu kan belum tak suntik udah disuntik kamu duluan ya jangan salahkan KB gitu aku bilang sampai gitu rancang terus ya selama hamil 9 bulan tuh sakit denger sana sini mertua sini bilang gini gini ibaratnya kayak iya kembang nah sekarang aku kalau hamil dari Taiwan saya hamil dari Taiwan kenapa harus pulang kalau aku bahagia di Taiwan kan seterus kalau dia yang menghamili ya ibaratnya yang ngelonin dia dia gak mau tanggung jawab anak lahir sampai bapak sama ibu aku bilang ya Allah selama ini kok kayak gini kamu nanti apalagi yang kedua apalagi kejadian apalagi gak tau pak bismillah hajjah lalai ta'ala aku bilang gitu kan kan selama mengandung itu kan udah tuduhan itu itu bapak ibu saya aku kan denger bapak ibu aku denger sampai yaudah nanti di tes DNA terus dia minta lahir oke nanti lahir kita tes DNA aku gak apa-apa aku bilang gitu sampai bapak eh sampai ibu nungguin lahiran Allahuakbar anak lu mirip sama bapaknya terus tes DNA apa gak dia masih curiga masih terus sampai umur tiga bulan aku minta sekarang kita gak ada uang kan aku pinjam sama kakak aku yang di Taiwan kak aku pinjam buat ini 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 dikasih ada duit aku bilang ayo tes DNA sekarang aku gak mau disakit terus dia udah tiai kesana kesana tiai itu bilang kamu yang dosa dia nangis cucu tapi aku gak udah gak sakit hati mungkin kan udah sakit ya anak-anakmu sendiri tapi sekarang aku gak bisa nangis gak bisa karena itu tapi sakit-sakit sakit aku ya Allah bapak sampai ibu aku ya Allah kustina apa salah ibu bapak mungkin aku salah pilih mungkin aku salah pilih udah gak apa-apa aku ya udah gak apa-apa terus aku berangkat lagi ke Hongkong ke Hongkong masih satu tahun kita gak sengaja tukeran nomor HP kan nomor basap basap itu keluar semua cewek yang telanjang terjadi lagi Allah aku pertama kan namanya istri kan dirasat kan ada ajaran gak aku biasanya dia gak mau gak mau tukeran gitu eh tukeran tukeran nomor hak basap keluar tak tanyain ini siapa saling menjelekkan dua-duanya yang perempuan jelekin mantan suami mantan suami jelekin dia gak apa-apa pada sama-sama suka oke aku bilang gitu kan tapi aku gak marah sama ceweknya aku tetep disini dia kan disini di Hongkong kok bisa ada di Hongkong? iya kan waktu aku dia 6 bulan di Hongkong masih anak aku kan udah hampir 2 tahun kan dia berarti kan selama itu kan masih di rumah sendiri suaminya dia kan di Kalimantan terus aku bilang tang tak temuin ke Hongkong tak ajak makan bareng maka aku sampai temen orang-orang bilang kamu terlalu baik orang yang jahitin kamu malah di bayi gak apa-apa gak apa-apa udah gitu terus sekarang suami ini mbak kemana? mantan suami udah gak sama aku kan aku pulang kemarin kan ceretok mantan suami tak kasihkan ke mbaknya ke istrinya yang baru yang 7 bulan itu aku udah tak tunggu kok gak ada kabar gak ngabarin aku minta maaf yaudah maafin aku enggak yaudah aku bilang yaudah kita cerai cerai loh malah aku di share di facebook dicari kalau mau kalau ibaratnya aku enggak kayak aku dijual gitu hubungi dia dia butuh teman ya kakak aku kan facebook kan berteman sama dia kakak marah kalau kamu gak mau pulangin gak usah kayak gini tanpa kamu dia masih banyak yang mau terus udah kalo istri mau cerai cerai loh kenapa harus aku bilang gitu kan terus aku yuk yaudah terus aku ngomong oke besok tak proses aku bilang gitu kan maksud mungkin dia bisa berubah lagi gitu kan aku kok capek udah capek kan terus aku bilang sama ibu sama di grup keluarga kan bu kalau aku jadi janda malu enggak aku bilang gitu kan karena janda kan banyak yang negatifnya kan besok pada satu grup itu bilang Alhamdulillah Alhamdulillah semua berarti semua keluarga membunuh Alhamdulillah sadar ya sadar ya keadaan mungkin hampir 16 ini 16 tahun 16 tahun kamu gak pernah mendengarkan orang micah ubuduk terus yaudah terus aku cari-cari disini kok mahal gitu yaudah aku mau pulang aja bu aku pulang ya tak urus di rumah masuk mau buang anak orang jelek kok mahal dua gaji aku bilang gitu kan rugi rugi lah harus pulang pulang bawa uang 10 juta buat anak-anak seneng sampai disana di Indo lalu lalu 400 masih sisa 10 ribu buat S hahaha ya ya jadi janda kan sampai yaudah mudah gak kayak temen aku satu ketemu dia sampai 14 jam lalu baru sidang cuma aku dua kali sidang langsung oke lah itu mungkin karena ada pengacara ya enggak aku enggak pakai pengacara enggak apa kamu kan sendiri iya kalau temen kamu udah iya minta ini minta itu maksudnya dia kan setelah cerai minta ini minta itu kalau aku udah enggak usah penting anak aku yang punya udah gitu aja udah enggak mau minta kono kini kono kini yang mana aku bilang gitu kan sekarang suami ini sampai mana mantannya sekarang sih katanya kerja lagi waktu aku pulang dia pulang ya alhamdulillahnya itu total udah selesai dia seharinya datang pulang kalau mungkin sesamaan dia bisa datang ke pengadilan susah lagi dan alhamdulillah makanya alhamdulillah ya Allah jalannya untuk yang baik mungkin bisa tahu lah ini jalanmu yang baik gitu kan ya dia bilang enak ya jadi janda gitu bilang gitu kan enak kok tunjukkan ke dia bahwa kamu itu bisa iyalah bahagia banget ya em sesuatu apa ya kira-kira yang membuat kamu itu sangat terpukul sekali itu waktu apa itu yang sangat terpukul dong sakit sekali lah ibaratnya dia yang menurutnya enggak menghargai orangtuaku gitu tanpa orangtua kan aku enggak ada istri itu dia bohongi orangtua bohongin lah aku sakiti aku aku enggak masalah tapi jangan sampai nyakiti orangtuaku masalah yang maka satu dia juga bukul lontor itu enggak pernah bukul enggak enggak bukul makanya sampai dibawain pengacara sama itu pak umur aku kan polisi sampai dibawa semua itu ya enggak tapi ya itu masih mungkin mungkin istrinya masih cinta makanya enggak mau enggak mau pisah makanya kan aku udah udah menjaga dia bagaimana baiknya menutupi semua kejelekan di depan keluarga di keluarga aku tapi dia selain menunjukkan kan orangtua kalau anaknya sakit kan ikut sakit kan enggak itu makanya aku terpukul kenapa orangtuaku diginiin sampai itu lebaran itu saling sakit serik banget aku waktu dulu sampai disini terus lihat di rumah uang juga diambur-amburkan ya katanya buat anak masa sempat tak sebulan harus 4.500.000 anak aku minumnya apa waktu kamu disini ya waktu kamu disini itu dikirimin waktu disini belum cerah itu ya ya itu masih masih sama suami kan nah itu katanya apa ya buat usaha kamu kirimin kamu kirimin kamu kirimin ya ya buka PS buat apa ya beli mobil katanya udah beli mobil beli mobil apa katanya mobil gak tau yang waktu jemput itu pakai mobil tau-taunya punya temen pulang pulang dari Taiwan itu ada 7 7 PS 3 itu kan ampuh ya dulu ya 2000 ya masih 2 malam paginya udah gak ada semua ya Allah ya Allah buat makan katanya makanku makanku impen gak terus mobilnya mobilnya gak tau punya siapa eh ternyata punya temennya katanya pinjam uang uang yang dibuat buat beli mobil beli APS itu bohong berarti ya gak gak tau kemana udah udah tanya lah dia juga dari dulu ngabisin uangnya ibunya ibunya kan kerja di mak di luar sampai 15 tahun untung kamu udah cerai ya ya alhamdulillah kamu tuh cantik loh bener-bener cantik pasti dapet yang lebih baik amin dan disini sampai sekarang pun kamu itu ya kalau libur itu cari-cari partai mana sekarang ya hebat tangguh kan buat anak itu iya iya wanita tangguh sekali ingin gak mbak ada rasa trauma gitu gak untuk menikah lagi nah kalau trauma ya masih trauma lah maksudnya takut kalau gimana yang bertakutin itu kan selingkuh kan gak mau gak kalau diduain sih gak mau kan enggak lah poligami iya kita kasih yang tulus kasih yang tulus eh biarnya masih cari yang lain katanya eh untuk sementara ya enggak cari fokus ke anak iya anaknya juga pintar iya mbak pak untuk kejenjang nikahan tuh masih lama sukses dulu hehehe kenapa ya pertanyaan lagi mbak 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 Ani ini mbak Ani berikut apa ya tadi soal suami ke Taiwan tadi berangkat pertama kali siapa yang membiayai berangkat ke aku disini aku kan minjem uang bank tapi sampai kemarin selesai selesai katanya ibunya yang ngasih enggak papa enggak diakuin enggak pernah diakuin beli motor ya udah beli motor kalau itu resip bank itu masih tak tunjuin ke mukanya kemarin aku ambil barang semua itu katanya itu punya udah dibeli adeknya itu punya udah dibeli aku beli buat kursi buat lemari gede itu semua cati semua katanya sampai tukangnya itu kemarin waktu mau ambil tukang kok iso kok iso wikab padahal aku lo ngertiti aku sendawi gitu kan ya enggak tahu biarlah enggak papa enggak papa kakakku hampir marah tuh bawa bensin mau dibakar terus enggak usah mas enggak usah enggak usah kursi Allah akan ngembalikan semua insya Allah oke tanpesan buat petasnya satu sisi sahabat biar diongkong buat ibu-ibu yang yang siap pulang-pulang kita semangat bukan BMI wongkong saja ya selalu wanita yang jandang bukan hanya jandang salah buat wanita ya ya tetap tuduh diri sendiri jadi sendiri tujuannya apa buat anak ya harus fokus ke anak karena kita akan kita pinta sama anak pasti anak akan pinta sama kita suami itu bisa hilang anak enggak bisa hilang jadi udah itu aja pokoknya fokus sama anak fokus sama anak terus jadi diri sendiri suami bisa hilang suami bisa hilang anak enggak bakal hilang mamanya ya iya anak enggak ada mantan suami bisa mantan mantap mantap terima kasih ya ya terima kasih sama sama kuat amin dan punya apa ini punya rezeki yang banyak amin sekolah-sekolah sana pinter dan sekolah bisa sekolah lebih amin amin mungkin ada kata-kata dari kamu makasih makasih yuk makasih buat kaki kece yang yang terima kasih